Bencana longsor yang menimpa rumah Sanyoto, warga desa Bodak, kejabatan Ngadirojo Pacitan, memaksa putrinya Lilis Elma Selfiana berhenti sekolah sementara waktu. Sebab materi longsoran tidak hanya merusak bangunan rumah, perlengkapan sekolah berupa buku pelajaran, sepatu, dan seragam sekolah ikut tertimbun. Selama dua hari terakhir ini, Lilis dan adik kandungnya tak bisa pergi ke sekolah seperti hari biasanya. Mereka hanya bisa pasrah dan menerima kenyataan, bencana alam merenggut sebagian waktunya untuk menempuh pendidikan di sekolah. Selain membantu mengemas perabotan rumah tangga yang bisa dipakai, Lilis meluangkan sebagian waktunya untuk belajar di rumah. Pemerintah diharapkan segera untuk turun tangan meringankan beban kedua orang tuanya mendirikan rumah. Selain itu pula, Lilis berharap bisa segera berkumpul menimba ilmu bersama teman-teman di sekolahnya. Sujaris Manto, Agung Prawoto, CTV